Halo semuanya, saya dan Marcel, ini adalah materi pertama untuk seri RESTful API. Nah sebelum kita belajar RESTful API, apa itu RESTful API, bagaimana mekanisme cara kerjanya, dan bagaimana integrasi antara TTP-nya. Nah kita akan bahas dulu tentang cara integrasi aplikasi. Jadi cara-cara integrasi antara aplikasi, karena salah satunya adalah menggunakan API. Nah jadi teman-teman sebelumnya mungkin harus tahu dulu, integrasi antara aplikasi itu apa sih, dan jenisnya apa aja sih, dan kenapa saat ini RESTful API itu sangat banyak diminati untuk ngelakuin integrasi antara aplikasi ini. Yuk kita langsung mulai aja. Oke sekarang jadi materi pertama dan kita akan bahas tentang cara integrasi. Nah saat di kehidupan nyata ya teman-teman, kalau bikin aplikasi itu pasti ada, bakal ada istilahnya, bakal ada integrasi antara aplikasi. Nah misal saja, contohnya kalau teman-teman sering belanja online, itu teman-teman belanja online, setelah itu dia akan mengambil datanya di back office. Misalkan datanya di gudang kah, atau lebih barah lagi, kalau integrasinya dengan artis, atau bank kah, atau pembayaran kah, artinya ada beberapa perubahan yang membuat aplikasi. Nah pertanyaannya, kalau antara aplikasi ini butuh terintegrasi atau berkomunikasi, bagaimana caranya? Ada banyak sekali opsinya di sini, saya akan membahas empat, nanti saya akan fokus, di sini ada fokus yang empat aja yang saya bahas, tapi di materi ini kita fokusnya ke RESTful API, lebih spesifik lagi dari API saja, karena API sendiri itu sebenarnya banyak. Dan salah satunya yang populer ada RESTful API, API melalui HTTP. Jadi problemnya ini ya, jadi ada dua aplikasi, dia butuh integrasi, contohnya e-commerce ini butuh data dari back office, atau e-commerce butuh data dari logistik, e-commerce butuh data dari bank, atau payment, dan sebagainya banyak banget sebenarnya. Nah untuk apa aja sih cara integrasi, kita bahas satu-satu. Nah jadi ini dibahas e-commerce butuh melakukan pembayaran ke bank, butuh melakukan logistik, atau bahkan nah ini yang sering, kalau teman-teman sering tergantung sama party, teman-teman akan menemukan hal seperti ini, teman-teman punya mobile application, terus butuh ngambil data dari server, artinya itu walaupun teman-teman sendiri yang developnya, teman-teman itu harus tetap yang namanya integrasi antara aplikasi. Jadi selanjutnya. Next, ini cara integrasi pertama, dan yang paling tua kali ya, jadi istilahnya dari zaman dulu itu suka dipakai. Nah integrasi yang pertama adalah menggunakan file, sederhananya adalah, jadi untuk mengambil data, contohnya dari e-commerce ini butuh data dari back office, nanti back office akan membuat sebuah file, nanti file-nya akan dibaca sama e-commerce ini. Nah ini adalah cara integrasi paling lama, istilahnya bukan paling lama, zaman dulu itu sudah sering pakai ini, contohnya kenapa ini dilakuin, contohnya zaman dulu internet belum booming lah ya, jadi gak ada istilahnya via internet, Facebook API. Artinya, kalau bisa terkendala sama internet, contohnya kita punya aplikasinya di cabang yang gak ada koneksi internetnya. Nah setiap sore cabangnya itu harus mengirim data ke pusat, caranya gimana? Ya bisa aja. Dump datanya menjadi file, nanti filenya bisa dikirim via email, atau di-upload ke aplikasi e-commerce, dan sebagainya. Jadi ini intinya adalah salah satu cara integrasi aplikasi. Kalau ada yang melakukan integrasi seperti ini, jangan dilihat deh. Kenapa? Karena ini juga integrasi aplikasi namanya. Cuma mungkin karena terkendala sesuatu, makanya yang dilakukan adalah menggunakan file. Jadi men-generate file, hasilnya nanti upload atau disimpan ke sistem yang emang membutuhkan hal tersebut. Nah ini sering banget dilakukan, contohnya mungkin di minimarket-minimarket masih sering menggunakan file. Jadi di akhir, ketika tutup tokonya, akan men-generate file dan tokonya akan dikirim via email ke pusat. Jadi daman dulu dah pokoknya. Nah next, apa lagi? Integrasi aplikasi yang kedua adalah menggunakan database. Jadi istilahnya sharing database. Nah ini kalau misalkan aplikasinya sudah kita sendiri yang develop, dan juga misal aja disimpan di satu data center yang sama daripada pusing, kita bisa integrasinya menggunakan sharing database. Jadi ini lebih real time. Kenapa? Karena tiap back office menyimpan data ke database-nya. Misalkan di sini MySQL, e-commerce ini bisa langsung ambil dari database MySQL-nya. Jadi ini harusnya lebih bagus, integrasinya lebih cepat, lebih real time dibanding menggunakan file. Cuma di sini ada minusnya, ada ketentuannya maksudnya. Jadi harus memang di satu tempat, dan juga memang bisa terkoneksi secara infrastrukturnya. Kalau yang file kan bisa aja kayak nggak terkoneksi secara infrastrukturnya. Kalau ini harus terkoneksi, karena ya emang harus nyambung ke database yang sama. Jadi ini sebenarnya contoh daripada menggunakan file, mending menggunakan ini, rekomendasinya. Tapi ada problemnya, problemnya adalah orang yang butuh datanya harus baca ke database-nya. Kalau e-commerce ini database-nya pakenya Oracle atau Postgre, gitu ya. Nah, jadi dia harus tetap baca dari dua database-database dia sendiri di sini misalnya, dan sama database di back office-nya. Dan kalau misalkan back office-nya merubah tabelnya, misalkan dari 3 kolom jadi 4 kolom, 5 kolom, maka si e-commerce ini harus tahu perubahannya. Atau yang lebih parahnya kalau misalkan di sini mengalter nama kolomnya dari misalnya name menjadi first name misalkan ya. Nah, itematis rusak nih e-commerce-nya kan. Jadi dia harus benar-benar harus tahu ketika si back office merubah data di sini, ini juga harus tahu perubahan datanya. Jadi ini cara integrasi yang kedua. Cara integrasi yang ketiga, ini adalah menggunakan messaging. Ini sebenarnya lebih mirip ke database juga, cuma ini lebih canggih lagi. Lebih canggihnya apa, kalau database perubahannya itu nggak real-time tahu ya. Bukan nggak real-time tapi ketika ada perubahan, kalau database, si orang yang butuh datanya dia nggak tahu kalau data itu sudah berubah. Caranya dia tahu adalah dia query ke database-nya. Kalau menggunakan message ini, message broker ini, dia lebih semi real-time. Ini real-time, nggak beneran real-time. Near real-time, hampir real-time. Jadi dari back office, ketika dia misalnya ngelakuin perubahan data, dia cukup kirim perubahannya ke dalam message broker. Data yang dikirim ke message broker itu kita sebut namanya event. Nah, dari event ini, dia akan otomatis dikirim ke sistem-sistem yang membutuhkannya, nggak cuma satu. Kalau di sini ada dua, nanti dia akan dikirim satu, dia akan ngirim dua ke sini secara otomatis ke masing-masing message broker-nya. Jadi hampir real-time, mungkin ada delay antara satu atau dua second ya. Namanya juga ngirim data ke sini, terus nanti di sini akan dikirim secara sincronus. Namanya juga asinkronus, dia butuh waktu mungkin bisa satu atau dua detik. Tergantung kecepatan dari network kita. Nah, ini sebenarnya lagi populer juga dibanding RESTful API. Jadi ini cara integrasi yang ketiga, menggunakan message broker atau messaging. Nah, ini lebih direkomendasikan dibanding menggunakan database. Kenapa? Karena database ini ketika merubah data di MySQL, dia nggak tahu. Tadi dia tahu ketika di-quire ke MySQL. Kalau ini nggak, dia kirim ke sini, otomatis dia akan ngirim ke sini. Dan ini yang paling enak, formatnya bisa terserah kita. Bisa formatnya JSON yang udah banyak digunakan, atau misalkan XML dan lain-lain. Jadi nanti aplikasi ini nggak perlu pusing lagi. Oh, karena dia pakai MySQL, makanya dia harus connect ke MySQL. Kalau ini nggak. Kalau misalkan dia pakai JSON, dia cukup parsing JSON-nya. Nah, sekarang saya mau ya. Semuanya udah gampang lah untuk memanipulasi JSON. Yang terakhir adalah yang akan kita bahas, integrasi menggunakan API. Nah, ini lebih real-time. Nah, cuma memang istilahnya agak sedikit lambat dibanding yang lainnya. Tapi real-time. Contohnya, misalnya e-commerce ini butuh data. Dia cukup manggil langsung aplikasi back-office-nya. Jadi API, misalnya saya nggak jalan di sini respool API, tapi ini konsep API aja. Nah, entah nanti call API-nya di sini via apa, nanti banyak banget sebenarnya jenisnya. Yang sekarang kita bahas adalah respool API. Sebenernya banyak banget ada yang namanya. Kalau di Java itu ada remote method invocation. Kalau di teknologi yang lama ada korba. Itu semuanya banyak banget sebenernya teknologi API. Cuma yang sekarang lagi populer banget adalah respool API. Nah, konsepnya apa sih? Konsepnya adalah siapa yang butuh data atau mengirim data, dia yang akan melakukan call API-nya. Contohnya e-commerce ini butuh data. Dia akan langsung manggil ke back-office. Nah, kalau misalkan back-office butuh ngasih tahu data, maka yang back-office yang akan mengirim data ke e-commerce-nya. Contohnya, saya ngelakuin perubahan ke back-office. Back-office-nya bisa aja manggil si e-commerce untuk ngasih tahu ada data berubah. Dan itu prosesnya real-time. Karena dikirim ke back-office, dari back-office akan manggil e-commerce secara real-time. Secara dapet-dapet. Kalau yang messaging, ini nggak real-time. Karena dia fire, fire, and forget. Jadi dia kirim terus lupain. Nyampainya kapan, terserah si message brokernya itu yang urus. Kalau si back-office, kalau FBA, itu nanti dia real-time. Jadi istilahnya sinkronus. Jadi e-commerce butuh data apa, dia akan manggil ke back-office. Kalau back-office butuh ngirim data apa, back-office akan ngirim ke e-commerce. Dan secara sinkronus. Alias real-time. Jadi kalau ada perubahan, nolong kirim. Nah, ini saat ini, ini paling mudah digunakan sebenarnya. Walaupun secara implementasi mungkin agak sedikit lambat dibanding yang lain. Kalau yang lain kan, ngirim ke message broker cepat banget. Ngirim merubah database apalagi cepat banget. Cuman kalau fail, ya sekarang sih nggak terlalu direkomendasiin. Kecuali ada kasus tertentu. Nah, dibanding database, messaging, dan API, memang API lebih lambat. Karena apa? Karena si back-office ketika butuh data. Ketika ngirim data, dia akan ngambil ke e-commerce. Atau kalau e-commerce butuh data, dia akan manggil ke back-office. Nah, API itu bakalan lebih lambat dibanding database dan message broker. Lebih lambat, tapi lambatnya nggak kerasa sih mungkin dalam hitungan millisecond kayak 2 atau 3 millisecond. Tapi harusnya itu nggak ada masalah. Karena kan kalau misalkan lambatnya sampai puluhan detik, mungkin itu bermasalah ya. Tapi kalau misalkan lambatnya hanya dalam hitungan millisecond, harusnya nggak ada masalah. Nah, ini adalah yang paling mudah diimplementasikan karena kita nggak butuh teknologi yang lain. Nggak butuh message broker, nggak butuh sharing database. Tapi cukup butuh pakai misalnya API, teknologi API-nya. Yang sekarang itu kenapa Respol API kok populer? Karena cukup pakai HTTP untuk bikin API-nya. Nanti kita akan jelaskan di materi selanjutnya. Jadi, nilai salah satunya kenapa API itu populer. Karena simple penggunaannya dan dia juga real-time. Jadi, itu adalah jenis-jenis integrasi aplikasi. Next, kita akan bahas apa itu Respol API. Tes, tes, tes. Sekarang kita akan bahas tentang materi apa itu Respol API. Nah, sebelum kita bahas Respol API-nya, kita akan bahas tentang API-nya itu sendiri. Apa itu API? Nah, API itu sebenarnya singkatan dari Application Programming Interface. Dan ini singkatan dari API ya. Jadi, kalau teman-teman ditanya apa itu API, dia adalah Panjangan dari, eh, dia adalah Application Programming Interface. Nah, jadi apa itu API itu sendiri? API adalah biasanya dibilang kumpulan prosedur atau function atau cara berkomunikasi. Atau peralatan untuk membuat software. Nah, jadi, kalau kita jelasin tentang API itu sendiri sebenarnya tidak ada hubungannya sama integrasi antara aplikasi. Nah, kalau teman-teman bikin sebuah function atau juga apapun itu, itu sebenarnya bisa disebut API. Misalkan teman-teman bisa bikin API untuk nge-print tulisan gitu ya, di program teman-teman itu semuanya API. Jadi, kayak function untuk nge-print. Dan ketika ada orang butuh, ngelakuin print, teman-teman bisa call si function print-nya atau API print-nya. Atau teman-teman butuh apapun, kalau contohnya di laptop, teman-teman kalau mau nge-print ke printer ya, teman-teman kan harus install driver si printer-nya. Nah, itu semuanya part of API. Jadi, semacam kita nginstall prosedur atau function atau peralatan untuk kita installin dengan hardware-nya. Jadi, semua itu API juga secara umum itu disebut API juga. Cuma memang lebih detail lagi, kayak driver, tapi itu sebenarnya driver ya isinya adalah API-API untuk berkomunikasi dengan printer-nya. Jadi, secara umum API adalah metode yang digunakan untuk komunikasi antar komponen dalam software. Jadi, kalau misalkan kita butuh apapun itu, misalkan teman-teman bikin website, terus teman-teman butuh akses istilahnya, kalau di Google Chrome ada atau di web itu, web kekinan ada istilahnya local storage. Nah, teman-teman akan berkomunikasi dengan local storage di browser, teman-teman menggunakan local storage API, yaitu isinya adalah function-function yang memang digunakan untuk berkomunikasi dengan si local storage. Atau teman-teman butuh berkomunikasi dengan database. Nah, teman-teman akan menginstal driver atau function-function atau API yang memang digunakan untuk berkomunikasi dengan database-nya. Jadi, teman-teman kalau misalkan, contohnya kalau teman-teman yang udah belajar kayak Java atau PHP dan sebagainya itu kan gak bisa langsung connect ke database kan. Teman-teman harus nginstal dulu driver-nya. Driver kayak, kalau misalkan di Java ada Java database connectivity driver-nya, kalau di PHP ada mungkin PDO-nya, kalau di dan sebagainya, dan itu sebenarnya part of API. Jadi, API itu sebenarnya gak cuma integrasi antar dua aplikasi, terus integrasi gitu gak seperti itu. Nah, sebenarnya kalau teman-teman butuh terkoneksi ke software yang lain atau hardware kah, itu sebenarnya teman-teman butuh API. Jadi, itu secara low level-nya ya. Oke, kalau saya bikin API, saya harus bikin via HTTP, gak seperti itu juga. Pokoknya apapun itu, itu biasanya semuanya sebenarnya API secara umum. Jadi, API itu bisa digunakan untuk membuat web, sistem operasi. Jadi, kayak butuh connect ke memory atau ke CPU, itu sebenarnya integrasinya via API. Atau ke database, database juga sama via API-nya, bawaan si database-nya atau ke software lain atau ke hardware. Jadi, itu secara garis besar API itu sendiri. Jadi, gak ada hubungannya kalau API itu harus ke HTTP, itu gak ada. API-nya API. Cuma ya sekarang adalah, yang akan kita bahas adalah RESTful API. Jadi, lebih spesifik lagi. API yang menggunakan HTTP. Nah, ini contoh teknologi untuk membuat API. Nah, tapi ini API-nya untuk integrasi antara aplikasi. Kalau misalkan API-nya ke dan sebagainya, itu teman-teman mungkin harus bisa pakai bahasa mesin dan sebagainya. Tapi, ini lebih spesifik ke membuat API untuk integrasi antara aplikasi. Nah, yang ini yang akan kita bahas nih, contohnya adalah RESTful API. Atau yang zaman dulu, zaman dulu ya. Ini yang paling terkenal nih, namanya Simple Object Access Protocol. Ini di dunia corporate, enterprise, perusahaan-perusahaan enterprise ini masih populer. Karena apa? Karena dia udah standar banget, swap itu. Kalau RESTful API kan dia gak ada standarnya. Tapi kalau swap itu, dia standar banget. Jadi, kalau misalkan udah bikin, swap itu pasti bisa dipakai di mana-mana. Kalau teman-teman bikin API-nya pakai RESTful API, ya orang-orang yang mengintegrasikan harus bikin dulu si kliennya. Kalau swap itu bisa dengan udah terintegrasi. Cuman ini gak populer karena cara bikinnya susah banget dan berat banget. Dan kalau RESTful API, yang sekarang kita bebas bikin respon data atau request datanya. Misalnya pakai JSON dan sebagainya. Kalau swap itu udah standarnya. Dia pakai XML. Jadi, swap itu lebih bagus untuk mesin karena udah terstruktur. Cuman gak cocok untuk manusia karena susah dibacanya. Jadi, kalau tiba-tiba ada masalah, kita mau debugnya itu susah. Kalau RESTful API itu simple untuk mesin dan simple juga untuk manusia. Karena gak gampang buat di-debugnya. Atau yang sekarang lagi ramai itu ada GRPC. Yang ini populer banget di bahasa pemrograman lain. Ini teknologi yang dipakai. Atau Apache Trift yang dibikin sama Facebook yang banyak dipakai sama kayak contohnya si ElasticSus pakai ini. Terus si Apache Cassandra pakai ini untuk integrasi antar node-nya. Jadi, kalau misalnya teman-teman misalnya servernya ada dua, untuk berkomunikasi antar dua server pakai Apache Trift. Kalau mau low level lagi pakai soket. Ini dijamin soket ini udah ada di semua bahasa pemrograman. Jadi, teman-teman bisa pakai soket cuma. Cuma ini terlalu low level. Ya, agak ribet ya bikin pakai ini. Jadi, ini jenis-jenis contoh teknologi yang bisa teman-teman pakai untuk integrasi antar aplikasi. Caranya untuk membuat API, untuk membuat integrasi antar aplikasi. Oke, sekarang kita fokus ke apa itu Raspool API. Raspool itu singkatan dari Representational State Transfer. Ini singkatan dari ini ya. Raspool API adalah mekanisme API yang menggunakan HTTP atau web sebagai protokol komunikasi. Jadi, sebenarnya Raspool API itu simpelnya adalah kita bikin API tapi memanfaatkan HTTP, protokol HTTP atau istilahnya memanfaatkan web. Nah, jadi apapun itu yang kita bikin di atas web itu bisa dibilang adalah Raspool API. Nah, jadi Raspool API yang memang memanfaatkan si HTTP dan web. Nah, kenapa pakai sekarang direkomendasikan untuk Raspool API? Karena populer banget ya. Zaman sekarang apa-apa udah tinggal via web pokoknya, via HTTP. Nah, semoga sebelum saya bahas, kita akan bahas lebih detail tentang perbedaan antara swap dan Raspool. Swap sendiri dia menggunakan HTTP juga, jadi sebenarnya swap dan Raspool sama-sama menggunakan HTTP. Cuma, apa sih bedanya dan kenapa keduanya ini mengapa lebih populer Raspool dibanding swap? Nah, ini perbedaannya. Yang pertama, di swap itu dia menggunakan XML untuk request sama respon datanya. Jadi, kalau misalkan teman-teman mengirim data ke servernya swap, itu teman-teman harus pakai XML. Balik, karena datanya juga dalam bentuk XML. Nah, kalau di Raspool, dia bebas. Rata-rata sih saat ini menggunakan JSON ya. Tapi sebenarnya bebas sih. Jadi, nggak ada standar bakunya harus pakai apa gitu. Cuma sekarang lebih populer menggunakan JSON, karena ya gampang dan juga gampang dibaca oleh si manusia. Nah, setelah itu, si swap itu dia punya standar. Kalau ini nggak punya standar. Jadi, kalau si Raspool, dia suka-suka kita yang bikinnya. Jadi, terserah kita mau bikin kayak apapun, terserah kita. Tapi kalau swap, nggak bisa. Ini udah standarnya. Jadi, kita nggak bisa bikin XML sesuatu ke kita. Itu nggak bisa. Udah ada standar bakunya. Nah, selanjutnya yang paling ribet di swap itu adalah dia terlalu kompleks. Ini beneran kompleks banget. Bahkan untuk ngetesnya pun, kita nggak bisa simple pakai Postman. Itu nggak bisa. Kecuali teman-teman mau ngetikin XML-nya di Postman. Sampai greeting gitu ya tangannya. Ya, silakan aja. Tapi intinya ini susah banget. Kompleks banget. Sampai kalau misalnya kalau ngetes, kita harus punya tool sendiri. Kita harus bikin tool sendiri seperti kayak swap UI. Tapi intinya kompleks dan ribet. Nah, kalau Raspool, itu sederhana banget. Contohnya kalau kita pakai JSON, ya tinggal bikin. Coba ngetes kita pakai Postman, itu udah bisa gitu. Tapi kalau swap, itu agak ribet. Nah, ini sulit dimengerti sama manusia. Karena XML dan XML-nya baku, standar-standar swap, ya memang didesain untuk mudah di-translate oleh mesin, tapi tidak mudah untuk manusia. Kalau ini gampang dimengerti sama manusia sebenarnya, tergantung orang yang bikin API-nya. Kalau bikin API-nya Amburadul, ya Amburadul juga gitu. Tapi rata-rata sih kalau udah pakai Raspool, minimal pakai JSON, dan lebih gampang dibaca. Nah, selanjutnya ini berat. Rata-rata yang pakai swap itu pakai aplikasi yang enterprise skalanya. Artinya kalau misalkan di jaman sekarang yang microservice, orang-orang udah mulai bikin aplikasinya kecil-kecil, itu agak ribet pakai swap. Soalnya dia berat banget. Nah, contoh yang biasa dipakai swap itu kayak pakenya Java Enterprise. Kalau di sini, Raspool ini ringan banget. Ini bahkan aplikasi yang kayak sekarang itu yang cuma bikin satu file itu bisa jalan gitu. Istilahnya, kayak misalkan bikin aplikasi file golang, untuk Raspool API itu jalan. Bikin satu file PHP untuk simpel banget kalau misalkan pakai Raspool. Ini perbedaannya. Maka dari itu sekarang Raspool sangat populer. Salah satunya adalah karena banyak sekarang orang pakai microservice yang kecil-kecil, maka jadi mereka pengennya yang ringan. Nah, jadi ini kenapa Raspool API sangat populer. Yang pertama, mudah dibuat hanya dengan web. Zaman sekarang itu hampir semua bahasa pemrograman udah ada teknologi webnya. Bahkan yang dulu ketika saya belajar itu, taunya itu kalau misalkan saya masuk web, jaman dulu saya SMA itu ya, ya pakai PHP. Karena PHP didesain buat web sekarang enggak. Sekarang bahasa pemrograman apapun udah bisa pakai web. Bahkan yang bahasa pemrograman yang dulunya enggak disangka-sangka bisa pakai web. Contohnya kayak Ruby. Ruby itu dulunya enggak dipakai web. Terus dipakai-pakai ada framework namanya Ruby on RAM dan sangat populer sekali. Contohnya Python juga biasanya dipakai untuk sistem engineer yang buat ngotak-ngatik sistem operasi dan sebagainya dan banyak jenisnya. Tapi sekarang banyak banget framework untuk web di Python. Termasuk juga sekarang SMA basic pemrograman, event yang baru keluar kayak misalnya golang itu langsung support untuk web. Jadi kita walaupun golang itu masih baru, tapi di dalamnya udah ada modul untuk bikin webnya. Jadi sekarang udah populer sekali tuh web itu kayak standar dimana-mana. Mudah dites juga, bayangin cukup nyalain browser, install plugin untuk HTTP client. Kayak misalnya kalau misalnya di Google Chrome, kayak gintang posmen langsung bisa. Jadi sempel itu. Dibanding kalau misalkan menggunakan swap itu ribet banget. Mudah diintegrasi karena sekarang teknologi mana sih yang enggak pakai web. Hampir semua teknologi udah pakai web termasuk bikin HTTP client itu semua bahasa pemrograman itu udah ada jadi simple banget. Dan yang paling penting adalah mudah dimengerti. Nah terus kalau misalkan ditanya gimana dibandingin dengan GRPG atau G-Trip dan yang sejenisnya. Saya sendiri lebih merekomendasiin menggunakan RESTful karena ya ini mudah diintegrasikan. Dan hampir semua bahasa pemrograman itu hampir bisa HTTP client. Kalau misalnya kita pakai GRPC, kita harus tergantung sama bahasa pemrograman yang dipakai. Jadi GRPC kan enggak support banyak banget. Mungkin cuma saya kurang tahu ya, agak lupa mungkin 5 atau 7 bahasa pemrograman. Kalau ada bahasa pemrograman yang enggak disupport, kita enggak bisa ngerjain tugasnya dengan itu. Jadi kalau misalkan RESTful API itu paling aman. Mungkin walaupun secara kecepatan lebih lambat dibanding GRPC. Karena GRPC itu udah dunia dan di-design untuk kenceng banget. Tapi saya lebih tetap merekomendasikan dengan RESTful API. Karena walaupun tinggi, harusnya menggunakan RESTful API harus tetap bisa di-handle. Cuma berapa milisekan paling delay-nya. Nah, jadi itu tentang RESTful API. Sedikit panjang, tapi minimal teman-teman sekarang udah ngerti kenapa RESTful API itu sangat populer sekali. Bahkan sampai menyaingi si swap dahulunya. Next-nya kita akan fokus ke HTTP. Jadi ke basic HTTP, terus gimana representasinya di RESTful API. Atau misalkan itu kayak apa yang perlu kita tahu di HTTP sehingga nanti kita bikin RESTful API-nya bagus. Sekarang kita akan membahas tentang HTTP. Nah, setiap saya bikin RESTful API, maka saya akan menggunakan standar HTTP. Jadi saya biasanya gak mau bikin standar sendiri kecuali emang gak ada di HTTP-nya. Maka dari itu teman-teman harus ngerti lebih detail tentang HTTP itu sendiri. Biar teman-teman tahu kok ada standarnya. Karena nanti setelahnya saya akan membahas tentang standar HTTP. Dibanding kita bikin standar sendiri, kita sebaik pakai standar HTTP yang sudah ada. Oke, kita bahas tuh apa itu HTTP. HTTP itu singkatan dari Hypertext Transfer Protocol. Jadi HTTP adalah sebuah protokol untuk mentransmisikan dokumen hypermedia seperti HTML, CSS, JS, dan lain-lain. Jadi desain awalnya si HTTP itu memang digunakan untuk web. Makanya dari itu dia digunakan sebagai transmisi dokumen HTML, CSS, dan JavaScript. Dan juga lain-lain yang disupport sama web. Nah, HTML, HTTP awalnya memang dirancang untuk aplikasi browser. Karena memang si kliennya HTTP awalnya adalah memang browser. HTTP sebenarnya adalah protokol untuk aplikasi klien dan server. Jadi kliennya itu adalah si browsernya awalnya. Servernya itu adalah web application-nya. Nah, tapi itu dulu. Kalau sekarang kan kliennya udah gak cuma browser ya. Ada mobile apps kalau kita bikin pakai atau bisa antar aplikasi. Nah, di mana klien akan mengirim request dan server akan membalas request-nya. Jadi ini mirip beneran kayak aplikasi klien server biasa sih sebenarnya. Jadi gak ada bedanya. Cuma-cuma bedanya di protokol yang menggunakan HTTP. Jadi kalau teman-teman breakdown lebih detail, HTTP itu sebenarnya kayak cuman standar baku cara pembuatan message di HTTP. Yang ujung-ujungnya sebenarnya dikirim ke servernya dalam bentuk text gitu ya. Jadi kayak string biasa gitu ya. Nah, HTTP itu protokolnya stateless. Jadi artinya server tidak menyimpan data antara dua request. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu ada dua jenis aplikasi stateless. Yang pertama stateless, statful itu nyimpan data. Stateless itu gak nyimpan data. Web server yang baik atau server untuk HTTP yang baik itu stateless. Tidak menyimpan data. Kenapa? Karena nanti dia bisa di-scale menjadi beberapa server. Kalau dia statful, gak stateless, maka agak susah untuk men-scale-nya. Karena request pertama misalnya masuk ke server satu. Request keduanya harus masuk ke server satu lagi. Kalau pindah ke server yang kedua maka datanya hilang. Maka dari itu si HTTP yang bagus itu yang bagus dia tidak menyimpan state atau tidak menyimpan data di servernya. Nah, terus gimana buat menyimpan datanya? Biasanya orang-orang nyimpan datanya di database bukan di aplikasi si website. Nah, ini cara kerja HTTP sederhana banget sebenarnya. Jadi dari klien, kliennya terserah kita ya. Browser kah, mobile apps kah, atau server aplikasi lain kah. Itu bebas. Jadi dia akan ngirim request. Jadi biasanya HTTP via internet atau gak juga via internet bisa langsung direct ke server kalau di jaringan yang sama. Tapi ya kita ini bahas tentang web aja ya. Jadi kalian biasanya via internet, nanti diterima requestnya di internet, server akan balas requestnya dan akan diterima oleh si klien. Sesederhana itu. Maka dari itu ini sangat populer dibuat API. Karena cara kerjanya udah klien server sebenarnya. Jadi kita tinggal nambahin API, standar API di atasnya jadilah RESTful API. Kenapa HTTP ini pertanyaan kenapa sih? Kenapa HTTP? Kenapa kita gak pakai teknologi yang lain yang udah ada juga? Kayak misalkan kalau di bank itu kayak ada ISO 8583 udah ada standar juga. Kenapa pakai HTTP? Nah HTTP itu yang pertama adalah klien dan server bisa dibuat di bahasa pemrograman apapun. Jadi istilahnya independen ya. Dia gak tergantung sama bahasa pemrograman apapun. Jadi hampir semua bahasa pemrograman bisa diimplementasikan menggunakan HTTP. Jadi itu teknologinya stateless sehingga mudah untuk di scale di sisi server. Memang stateless itu tergantung orang yang bikin server. HTTPnya, kalau orangnya gak ngerti apa itu stateless, statful, dia akan bikin aplikasinya statful. Dan kira-kira akan susah di scale-nya saya pernah nemuin hal tersebut. Ketika dilihat ada orang yang bikin locking file di dalam server-nya. Artinya kalau pindah server maka locking file-nya gak guna lagi. Itu udah aplikasinya udah salah didesain dari awal. Jadi pastikan aplikasinya stateless. Jadi gak boleh statful. Biar ketika di scale, dijalanin beberapa server itu gak ada masalah. Jadi HTTP itu sangat bermasa familiar dengan programmer. Hampir mayoritas. Yang paling terakhir adalah aman. Udah ada standar HTTPS dan juga misalnya kita pakai. Udah termati si HTTP-nya, API-nya aman. Jadi ini kenapa sih HTTP sekarang sangat populer. Yang paling penting sih dia gampang banget ya. Jadi mudah untuk dibuat, mudah untuk dites, dan mudah untuk digunakan. Next kita akan bahas tentang HTTP header. Dan apa korelasinya antara HTTP header dengan restful API yang akan kita buat. Sekarang kita akan bahas lebih detail tentang HTTP header. HTTP header sebenarnya materi yang sangat panjang karena banyak banget standar HTTP header yang sudah ada di HTTP itu sendiri. Nah tapi beberapa saya akan bahas tentang dan apa korelasinya antara HTTP header yang akan kita gunakan ini dengan restful API yang akan kita buat. Oke pertanyaannya sekarang adalah apa itu HTTP header. HTTP header adalah informasi tambahan yang bisa dikirim oleh klien atau server. Jadi HTTP header itu gak cuma ada istilahnya kan kalau kalian melakukan request, server akan mengirim respon gitu kan. Nah header itu bisa disisipkan di dalam request dari klien atau bisa disisipkan dalam respon dari si server-nya. Jadi ini ke informasi tambahan. Kita mau ngambil data A gitu ya. Nanti server akan mengembalikan data A-nya plus mungkin bisa nambahkan informasi dalam headernya. Atau kita mau ngirim data A misalkan dari si klien, maka si klien bisa ngirim data A plus informasi tambahan dalam bentuk header. Header itu sederhana cuma isinya key value doang. Key value. Jadi isi dari header itu cuma key headernya sama value headernya. Informasi yang tidak ada hubungan dengan data yang kita butuhkan dalam memanggil API sebaiknya disimpan di HTTP header. Jadi kalau kita ngirim data, contohnya kita mau pengen ngirim informasi si versi, misalnya kita buka ini ya, kita punya server, respon API server, terus kita punya mobile application. Kita pengen ngasih informasi dari si versi mobile application-nya. Nah itu kalau misalkan jangan dikirim via body datanya, data yang dikirimnya atau request body-nya. Nah tapi lebih baik dikirim ke HTTP header. Misalkan HTTP header key-nya adalah mobile application version. Value-nya adalah value dari si versi aplikasi mobile-nya. Jadi hal informasi tambahan yang memang kita butuhkan, tapi emang sebenarnya itu tidak ada hubungan sama si datanya, itu bisa kita masukkan ke dalam header. Nah tapi sebelum kita pakai header tambahan, alangkah baiknya kita ngecek dulu apakah sudah ada standar HTTP header yang sudah ada. Kalau sudah ada lebih baik pakai yang sudah ada. Beberapa kita akan bahas. Yang pertama adalah HTTP header yang namanya accept. Apa itu accept? Accept adalah HTTP header yang digunakan oleh klien untuk memberi tahu format data apa yang diinginkan. Jadi saat klien itu menginginkan mengirim request ke server terus dia pengen, saya pengen datanya dalam bentuk JSON gitu ya. Nah si klien itu direkomendasikan untuk ngirim accept headernya. Accept value-nya adalah application JSON. Nah ini digunakan untuk memberi tahu si server kalau si klien itu pengen respon datanya dalam bentuk JSON atau misalkan application XML. Nah itu nanti si server berarti harus ngebales respon datanya dalam bentuk XML. Jadi kalau misalkan kita pengen dirim, pengen dibales sama server dalam bentuk respon data apa maka kita gunakan HTTP header accept ini tidak mandatory tapi kalau bisa dipakai ini karena itu sudah standar banget. Jadi jangan sampai kita bikin HTTP header baru namanya pengen nerima gitu namanya misal itu aja. Itu bisa aja sah-sah aja cuman ya gak baku aja sih gitu. Jadi lebih baik pakai bawaan si HTTP standarnya. Jika server mendukung format media yang dikirim maka server wajib mengembalikan format data yang diminta. Jika tidak mendukung server bisa menolak request dari klien. Jadi intinya kita minta dari klien minta JSON. Jadi si servernya bisa provide JSON maka kembalikan data JSON. Jadi kalau misalkan gak bisa dikirim XML maka si XML bisa melakukan penolakan. Nanti ada detail penolakannya namanya yaitu di respon code ya. Jadi kita akan bahas di materi yang bukan di materi ini intinya. Tidak direkomendasikan menggunakan URL extension sebagai format data. Ini bisa cuman gak direkomendasikan misalnya kita punya API URL nya API product.json. Untuk dapetin data JSON gitu ya. Atau apaya produk XML atau XML. Ini gak direkomendasikan. Sebenarnya satu endpoint, satu URL. Tapi tinggal pakai body, pakai header accept. Untuk memberi tahu format data apa yang diminta. Nah ini contohnya format datanya misalkan aplikasi JSON. Aplikasi XML, text plan dan lain-lain. Pada banyak banget. Nextnya adalah HTTP header content type. Content type adalah HTTP header yang digunakan oleh klien untuk memberi tahu data yang dikirim oleh klien dalam format apa. Jadi misalkan server, jadi misalkan kita mengirim data ke server. Nah, saya akan menambah informasi data itu formatnya apa gitu. Dengan menggunakan header content type. Nah kalau misalkan formatnya JSON, saya akan kirim aplikasinya JSON. Kalau formatnya XML, saya bilang formatnya XML. Nah, server bisa menolak request dari klien jika content type tersebut tidak ditukung oleh server. Jadi kalau misalkan kita udah ngasih tahu content type kita misalkan JSON. Tapi kalau misalkan si server gak ngerti cara menerima JSON, maka dia boleh menolak. Jadi gak wajib. Tapi untuk ngasih tahu ini format data apa, kita wajib memberi tahu menggunakan header namanya content type. Kalau misalkan kita header lain bisa, cuman ya gak standar lagi saya bilang. Kalau misalkan standar ya pakai yang standar content type. Nah, content type juga gak cuma bisa digunakan untuk ngirim data atau refresh. Tapi juga bisa ngirim dari respon data yang dikembalikan oleh klien dalam format. Jadi kalau kita get data, kita gak ngasih tahu content type yang misalkan butuh XML apa. Terus tiba-tiba si server ngebales datanya terus content type-nya misalkan JSON. Maka kita tahu kalau servernya itu ngebalik data dalam bentuk JSON. Jadi gak cuma untuk request, tapi juga bisa untuk respon. Ini adalah HTTP header yang digunakan untuk memberi tahu bahwa klien menginginkan respon dengan bahasa tertentu. Ini contohnya, kalau misalkan aplikasi API-nya bisa multi-language, bisa multi-bahasa. Nah, untuk ngasih tahu kita butuh responnya dalam bentuk bahasa apa. Misalkan bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau bahasa yang lainnya. Maka kita bisa menggunakan HTTP header yang namanya accept language. Nah, kalau teman-teman pakai browser itu by default, sebenarnya sesuai dengan default, istilahnya default language-nya si browser. Kalau teman-teman install dalam bahasa Indonesia, maka dia akan meminta format language-nya bahasa Indonesia. Maka teman-teman mungkin kalau browsernya bahasa Indonesia, buka halaman Google atau halaman Facebook gitu ya. Walaupun Facebook.com atau Google.com, tapi responnya sebuah bahasa Indonesia. Karena apa? Karena si browsernya itu mengirim accept language. Nah, teman-teman saya bikin API juga sama. Jadi bisa menggunakan accept language kalau memang pengen respon dari si API-nya dalam bentuk bahasa apa. Jadi jangan pakai hal-hal yang lain, ada yang pakai query parameter untuk nambahin language information. Nah, kalau bisa jangan. Kalau bisa pakai HTTP header yang namanya accept language. Nah, ini contohnya seperti ENUS, kalau untuk English, versi US, atau INID versi Indonesia. Dan banyak lagi, ini sudah standar local format. Sebenarnya ada banyak lagi, sebenarnya saya akan bahas tiga itu aja. Nanti akan saya bahas next sambil ikut materinya kayak yang lain-lain lah. Kalau teman-teman ingin lihat ada apa aja, teman-teman bisa buka web ini. Oke, mungkin sekian tentang HTTP header. Next-nya kita akan bahas tentang HTTP response code. Sekarang kita akan bahas tentang HTTP response code. Nah, sebelumnya kita sudah bahas tentang HTTP header, sekarang kita akan bahas bagian response-nya. Ya, header, walaupun sebenarnya lebih banyak digunakan di request. Nah, ini sebenarnya kita akan fokus ke response-nya. Jadi setiap kita akan melakukan request ke server, maka server akan membalas request dalam bentuk response. Nah, tiap balasan dari server itu selalu ada istilahnya code-nya atau response code-nya. Nah, apa itu response code? HTTP response code adalah kode response yang dikembalikan oleh server untuk memberi tahu status dari request yang dikirim oleh klien. Jadi, ini juga nih sebenarnya response code-nya wajib ya. Kalau kita nggak pakai response code itu sebenarnya ada satu response code yang standar namanya response code kodenya adalah 200. Nah, itu bahaya banget kalau teman-teman selalu pakai 200. Kalau ada responsnya gagal, responsnya sukses, responsnya nggak, selalu balikin 200, maka itu akan sangat membingungkan buat si kliennya. Kenapa? Nanti kita detailkan apa itu 200 artinya. Nah, HTTP response code itu memiliki standar untuk jenis response tertentu. Jadi, ada groupingnya misalnya. Kalau misalkan untuk sukses apa, kalau misalkan untuk file apa, sebenarnya sudah ada standar grupnya di HTTP itu. Dalam membuat respulepi, saya usahakan gunakan response code yang sudah tersedia. Jangan membuat response code baru atau berbeda dari biasanya. Jadi, kalau misalnya sukses itu response code-nya 200, 200 kan itu angka ya, 200. Jangan teman-teman balikin response code-nya kalau sukses jadi seribu misalnya. Itu aneh banget gitu. Nanti orangnya bingung ketika kliennya ngirim request, ternyata datanya sukses gitu ya, ngirim request-nya. Terus balikannya tiba-tiba seribu gitu ya, itu kan membingungkan. Jadi, loko seribu, itu biasanya kalau 200 gitu. Jadi, usahakan pakai response code yang sudah standar baku di HTTP. Kalau misalkan teman-teman bisa response code yang aneh-aneh, yang nyeleneh gitu ya, ya usahakan sih pakai yang baku dulu. Kecuali emang di standar response code-nya udah nggak ada teman-teman bisa pakai yang baku. Nah, ini jenis response code yang biasa digunakan, sebenarnya ada satu lagi, satu lagi, satu X-nya artinya 100, 101, 102, dan sebagainya. Dua X-nya itu 200, 201, 202, sampai 259. Jadi, kalau misalkan response code dari si server itu balikannya 2X, EX 200 sekian ya, maka request yang dikirim oleh klien sukses diproses oleh server. Jadi, saat teman-teman bikin respool API, dan respool API teman-teman sukses memproses request-nya, itu harus dibalikan menggunakan response code 200-an gitu. Jadi, kalau misalkan sukses, balikannya adalah 200-an. Nah, kalau misalkan 300-an, 3X, X, itu URL yang diakses oleh klien sudah dipindahkan ke URL yang baru. Response code ini jarang digunakan dalam pembuatan respool API, biasanya digunakan untuk website. Jadi, ini kayak www.eco.com. Jadi, kalau misalkan ada teman-teman yang buka eco.com, di baliknya response code-nya 300, diikuti dengan response body-nya adalah URL yang barunya, misalkan www.eco.com. Nah, ini untuk ngasih tahu kalau URL-nya berubah, atau URL-nya pindah. Dalam bikin respool API ini jarang dipakai sih. Kalau misalkan respool API sudah baku, URL-nya tidak ada direct-direct lagi. Jadi, ini sebenarnya jarang dipakai. Jadi, yang bisa dipakai 200, 400, dan 500. Nah, yang kita bahas lagi apa itu 400. 400 itu request yang dikirim oleh klien bermasalah, perlu diperbaiki. Nah, ini jadi sebenarnya kalau misalkan respool API itu simple ya. Cukup fokus ke 3, respon code 200, 400, dan 500. 200 itu apa? Yang tadi dibilang kalau sukses, sukses apapun itu, sukses nge-insert data, sukses ngambil data, sukses ngerubah data, sukses nge-push data, itu balikannya harus 200. Nah, kalau misalnya request yang dikirim sama klien itu nggak valid, contohnya suri insert data, ternyata ada 1 file atau 2 file yang datanya kosong gitu ya, atau nggak valid, harusnya masukin email, dia nggak masukin email. Maka kita bisa tolak menggunakan respon code 400. Jadi, respon code 400 ini ngasih tau si klien kalau ada masalah sama si kliennya, atau data yang dikirim sama kliennya. Nah, servernya itu nggak bermasalah, tapi kliennya yang bermasalah. Jadi, kita balikkan menggunakan respon code 400. Jadi, simple ya. 200 itu sukses, 400 itu kalau kliennya bermasalah, 500 itu sebaliknya. Ada masalah di servernya. Jadi, ini sukses, ini klien bermasalah, ini server bermasalah. Nah, contohnya apa sih? Contohnya teman-teman yang sudah dapet database, tiba-tiba kena SQL exception, karena SQL error, maka teman-teman balikannya ke server yang ke kliennya harus dalam bentuk respon code 500. Jadi, jangan tiba-tiba 200 gitu ya, atau tiba-tiba 400. Kalau 400 kan taunya si kliennya yang salang kirim data gitu kan. Kalau misalnya errornya ada di server, contoh teman-teman yang bisa connect database-nya, barikinnya 500. Jadi, ada apapun itu yang error di server, maka teman-teman balikannya 500. Ada banyak error code-nya sebenarnya yang lebih detail, kan ini saya bilang 2XX, sebenarnya ada 200, 201, 202, dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa baca sendiri di sini. Ini linknya sudah saya masukkan, kita buka, kita lihat. Nah, ini respon, ada 100, cuman ini jarang banget, bahkan saya web pun nggak pernah dipakai ini. Nah, ini ada 200, 200 ini artinya oke, request-nya oke, sukses. Nah, ini ada 201, artinya created. Nah, ini cocok banget kalau misalnya teman-teman bikin API untuk nge-create data. Kalau datanya berhasil di-create, teman-teman bisa balikannya respon code-nya 201 atau created, artinya datanya berhasil di-create. Atau juga ada 202, accepted, ada 204. Kalau misalnya teman-teman nge-create data, datanya nggak bisa dilihat, berarti teman-teman kan nggak balikin respon datanya. Maka bisa 204, no content. Dan banyak teman-teman bisa pakai. Kalau misalnya teman-teman butuh informasi tambahan, respon code-nya bisa bikin respon code baru. Contohnya 207, 208, dan sebagainya. Tapi ini kalau request-nya sukses, temannya harus balikinnya 2XX, 200-an gitu ya. Nah, kalau 300 ini saya skip dulu karena jarang dipakai. Nah, ini 400 contohnya. Kalau ada respon di server tidak mempermintaan karena validation error ya. Jadi kalau ada validation error, jadi teman-teman klien ngirim data nggak bener gitu ya. Maka teman-teman bisa balas dengan 400. Artinya apa? Artinya data yang dikirim yaitu bad request. Data yang dikirim itu jelek-jelek data gitu ya. Atau ini ada unnoturize. Kalau emang ternyata API-nya butuh masukin kredensialnya, kayak butuh login dulu, maka teman-teman bisa unnoturize. Ada banyak sebenarnya. Kalau teman-teman ngambil data, kliennya ngambil data, ternyata ID-nya nggak ada database. Teman-teman bisa balikin pakai 404 atau datanya nggak ada. Artinya klien harus ngebenerin ID datanya. Banyak banget di sini. Teman-teman bisa pakai. Kayak ini misalnya konflik. Misalnya ngirim data, ternyata datanya udah ada. Bisa reject menggunakan konflik. Nah ini 500. Kalau tadi masalah di server, teman-teman bisa balikin di server. Ini internal server, server error. Kalau teman-teman bikin API, ternyata belum selesai implementasinya. Teman-teman bisa pakai 501. not implemented, teman-teman misalnya punya API, terus nggak pengen pakai API lain, terus API lain bermasalah, teman-teman bisa pakai band gateway. Kalau server teman-teman lagi bermasalah juga, teman-teman bisa pakai server-server unavailable. Kalau teman-teman connect ke database, tiba-tiba timeout, ada banyak sebenarnya. Teman-teman bisa cek. Jadi udah standar bakunya, teman-teman tinggal cek aja. Kalau emang nggak ada, teman-teman bisa bikin baru. Cuma saran saya tetap harus ikutin standarnya. Kalau 200, successful response. Kalau 400, client error. Kalau 500, adalah server error. Jadi kalau misalkan butuh, lebih spesifik lagi teman-teman tembak message broker error gitu ya. Teman-teman pengen balikin message broker error. teman-teman bisa bikin kode 50 berapa gitu. Nanti balikkan ada message broker error dan sebagainya. Jadi intinya ikutin grouping yang di sini. Mungkin sekian tentang HTTP response code. Setelahnya kita akan bahas tentang HTTP method. Sekarang kita akan bahas tentang HTTP method. Apa itu HTTP method? HTTP method adalah metode permintaan dari klien untuk menunjukkan tindakan yang diinginkan yang akan dilakukan ke server. Jadi intinya itu pengen ngelakuin apa sih si klien itu yang pengen dikerjain sama si servernya. Nah itu kita bisa memberi tahu si server menggunakan HTTP method. Jadi HTTP method itu dikirim oleh si klien untuk memberi tahu si server untuk ngelakuin apa. Sebenarnya HTTP method itu sendiri ya bisa aja teman-teman pakai satu HTTP method doang. Misalkan pakai get atau course doang gitu ya. Tapi alangkah lebih baiknya teman-teman sesuaikan dengan jenis permintaan yang pengen kita lakuin ke si servernya. Nah ada banyak sebenarnya saya akan bahas yang biasa dipakai aja. Di sini saya tuliskan 5 HTTP method yang biasa dipakai. Sebenarnya masih banyak lagi yang lain. Ada trace, ada option, ada hand, dan sebagainya. Tapi yang umum dipakai menggunakan HTTP res per IP adalah 5. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah get. Ini HTTP method ini digunakan untuk meminta data dari server. jadi ya secara HTTP kalau kita meminta data ke server maka kita akan menggunakan get. HTTP methodnya. Selanjutnya ada juga HTTP method yang namanya POS. POS ini digunakan untuk mengirim data ke server. Jadi kalau kita mengirim data ke server kita akan menggunakan POS. HTTP methodnya. Nah terus ada PUT. PUT digunakan untuk mengubah seluruh data yang sudah ada di server. Jadi ini mirip kayak POS. cuman bedanya datanya udah ada di server. Kita pengen ubah semuanya datanya. Nah kita ada PACH. PACH itu mengubah sebagian data yang sudah ada di server. Jadi mirip kayak PUT cuma sebagian. Nggak semuanya yang pengen kita ubah. Dan terakhir ada DELATE. DELATE adalah menghapus data yang sudah ada di server. Nah terus atau hubungannya ini dengan RESTPUL API yang akan kita bikin. kalau kita transform translate ke RESTPUL API kurang lebih seperti ini jadinya. Jadi GET digunakan untuk mengambil atau mencari record di server. Record itu dalam saya bentuk data dokumen tabel database dan sebagainya. Sebagainya data di server yang intinya. Nah kalau intinya kita mengambil datanya entah itu mengambil menggunakan ID mengambil menggunakan nama mengambil apapun itu maka kita menggunakan HTTP method GET atau mengelakuin pencarian data yang ada di server itu kita bisa menggunakan HTTP method GET. Jadi pokoknya kalau misalnya kita teman-teman mengambil dari server kita usahakan bikin RESTPUL API menggunakan HTTP GET. Nah kalau POS itu digunakan apa? POS untuk membuat record baru atau data baru atau row baru di dalam tabel dan sebagainya. Jadi misalnya teman-teman pengen insert data baru ke server itu teman-teman bisa menggunakan POS. Nah terus PUT untuk apa? PUT untuk mengubah seluruh attribute record yang ada di server. Nah ini agak sedikit mungkin teman-teman baru banget agak sedikit bingung kapan pake PUT kapan pake page gitu ya. kalau misalkan saya punya data di isinya adalah first name dan juga last name. Nah untuk POS ketika kita membuat datanya kita harus mengirim dua data tersebut first name dan juga last name. Nah kalau kita pengen mengubah semua datanya kita menggunakan PUT artinya kalau saya ngirim first name doang secara otomatis first namenya akan dikosongkan lagi karena di PUTnya itu saya gak ngirim last namenya tapi kalau saya kirim first name last namenya maka dua-duanya akan di replace sama si server karena kita menggunakan PUT jadi intinya PUT itu beneran nimpa bulat-bulat data yang ada di servernya. Terus apa bedanya dengan yang patch-patch ini dia cuma merubah sebagian attribute doang jadi apa yang dikirim itu yang akan dirubah contohnya adalah first name sama last name terus dalam patch saya cuma ngirim datanya first name nah yang akan dirubah cuma si first name doang si last namenya gak akan dirubah tapi kalau di PUT kalau saya cuma ngirim first namenya last namenya akan dikosongkan karena ditimpa bulat-bulat si data yang ada di database-nya nah tapi kalau patch dia akan selektif loh bahasanya kalau ngirimnya dua field ya dua field yang dirubah kalau ngirimnya tiga field ya tiga field dirubah kalau PUT enggak kalau PUT timpa bulat-bulat database nah 10 field ternyata ngirim 5 field bahkan 10 field-nya akan ditimpa sama 5 field jadi cuma nyisa 5 field jadi itu bedanya kapan teman-teman pakai PUT kapan teman-teman pakai patch jadi kalau bisa update-nya parsial sebagian-sebagian doang teman-teman bisa pakai patch tapi kalau update-nya harus sekaligus semuanya maka teman-teman pakai PUT jadi tinggal pilih mana yang dipakai implementasi PUT lebih simple karena tinggal timpa doang implementasi patch agak sedikit ribet karena teman-teman harus ngecek field mana aja yang pengen diupdate dan terakhir teman-teman kalau pengen ngapus data di database contohnya misalnya atau di server lah ya istilahnya di server SPU API teman-teman bisa menggunakan delete jadi delete bisa untuk mengapus data kalau ada beberapa contohnya misalkan kita mau non-aktifin data atau disable data itu bisa aja menggunakan delete jadi intinya ya pokoknya ngapus menjadikan si database tidak bisa diakses datanya tidak bisa diakses jadi kita bisa menggunakan http method delete jadi intinya ini representasi dari SPU API jadi kalau misalkan teman-teman bikin respool API usahakan pakai respool yang sesuai dengan yang dilakuin dari API jadi jangan sampai API misalnya pakai post mau insert mau get mau ngubah mau ngapus pakainya post itu bisa sebenarnya cuman ya aneh aja bikin API pakai gitu kayak kelihatan banget orang yang gak ngerti tentang pembuatan respool API yang baik jadi saran saya sekarang teman-teman udah ngerti tentang pengguna http method dan coba saat bikin respool API diimplementasikan sesuai dengan http method yang semestinya digunakan dadah bye